Beragam intervensi stunting dilakukan oleh Dinkes Provinsi Bantan melalui poster padu cegar dan tanggulangi stunting atau poster chatting. Salah satunya dengan mengangkat garifan lokal, menggerakkan budaya gemar makan ikan atau gemar ikan di Desa Ciomas, Kejamatan Puntan, Kebupaten Serang. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki kondisi anak-anak stunting, gizi kurang, gizi buruk, dan ibu hamil kurang energi kronis atau KEK di Desa Dolmas. Dijelaskan koordinator poster chatting di Desa Dolmas, Dendi, poster chatting di Desa Dolmas sudah mulai dikulirkan sejak tanggal 30 Oktober, mulai menunjukkan dampak yang signifikan terhadap sasaran kegiatan, membangun kesadaran lingkungan dan gotong royong masyarakat. Nah yang sekarang kita kejar adalah gizi kurang. Gizi kurang ini diharapkan menjadi normal. Kemudian dengan ibu KEK yang tadinya lingkar lengannya masih 21, kita harapkan menjadi 23. Makan itu kita ajak untuk gemar makan ikan. Rasa syukur disampaikan warga Domas Mustika Rani. Dirinya merasa bahagia karena dengan adanya poster chatting, kondisi kehamilannya dapat terpantau dengan baik. Rani menambahkan, mengalami hamil KEK dirinya sangat terbantu karena dengan edukasi dan intervensi yang dilakukan, kondisinya terus membaik, bahkan lingkar lengannya juga telah bertambah. Rani berharap program poster chatting dapat terus berlanjut, sehingga ke depan tidak ada lagi kasus stunting maupun ibu hamil KEK. Tantinur Hatimah, Reno Fitriadi, Tim Liputan Bantan TV dari Serang memberitakan.